Hai hasil jaksaldo Minggu 6 Oktober 2024 BPNT September Oktober mulai cair marah tadi wilayah 123 pengecekan langsung di mesin edisi BNI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya temen-temen amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo Minggu 6 Oktober 2024 BPNT September Oktober mulai cair merata di wilayah 123 pengecekan langsung di mesin edisi BNI namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel kahvi di vlog 7 dengan cara like comment dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar ini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua seri juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya dan jangan disekip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan namun go langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo Minggu 6 Oktober 2024 BPNT September Oktober mulai cair merata di wilayah 123 pengajakan langsung di mesin mesin edisi BNI nah oke teman-teman ku semua jadi ini adalah mesin edisi bank BNI ya dan ada beberapa kartu yang di cek ya teman-teman ku semua namun ini nanti setruknya bank BRI ya karena untuk bank BNI nya habis ya dan langsung tanpa berlama-lama langsung saja kita cek ya Oke teman-teman ku semua untuk kartu yang yang pertama ini adalah PKH untuk komponen SD ditambah SMA ya untuk keluaran tahun 2017 langsung saja digesek dan masukkan pinnya ya Nah hasilnya masih zonk ya temen-temen Alhamdulillah temen-temen ku semua ternyata mohon maaf ya tadi terlalu cepat dan juga memengkapi Alhamdulillah saldo sudah masuk senil 483 rupiah untuk kartu kedua ini PKH komponen SMP ya langsung tanpa berlama-lama digesek saja masukkan pinnya dan hasilnya Alhamdulillah kartu kedua juga sudah cair ya senilai 253.361 rupiah ya hari ini di tanggal 6 Oktober tahun 2024 ya kartu yang ketiga adalah KKS keluaran tahun 2020 ya temen-temen ku semua ya nah tanpa berlama-lama langsung saja kita insert card saja kita masukkan timnya ya dan hasilnya Alhamdulillah saldo juga sudah masuk ya senilai 400.218 rupiah nah ini komponen lansia lansia ya temen-temen ku semua ya sudah cair ya ketiga kartu ini ya Nah untuk kartu selanjutnya ini ada kartu BPNT plus PKH untuk komponen PKH nya komponen lansia ya Nah semoga saja untuk yang kartu keempat ini ada saldo masuk untuk BPNT nya juga ya temen-temen ku semua ya Nah langsung tanpa berlama-lama kita insert card saja dan masukkan pinnya ya dan hasilnya Alhamdulillah untuk PKH komponen lansia juga sudah ada pencairan senilai 400.541 rupiah ya Alhamdulillah sekali ya semakin merata ya pencairannya untuk KKS bank BPNT dan kartu selanjutnya ya ada kartu PKH pos BPNT komponen balita ya tanpa berlama-lama langsung insert card saja kita masukkan pinnya dan inilah hasilnya nah sayang sekali ya untuk kartu PKH komponen balita masih zonk ya temen-temen ku semua ya sudah tidak kaget lagi ya balita itu biasanya cair terakhir ya Nah untuk kartu selanjutnya ini kartu keluaran tahun 2021 ya kita gesek dan masukkan pinnya ya sayang sekali juga belum ada saldo yang masuk ya untuk KKS keluaran tahun 2021 ini ya saldo masih di 3030 rupiah ya nah untuk kartu selanjutnya ya temen-temen ku semua nah disini ada kartu KKS keluaran tahun 2018 ya nah langsung kita insert cardnya nah disini masukkan pinnya ya dan sayang sekali juga belum ada saldo yang masuk ya untuk KKS tahun 2018 ya disini tintanya agak habis ya temen-temen ku semua jadi mohon maaf ya Nah untuk kartu selanjutnya ya temen-temen ku semua disini ada kartu keluaran tahun 2017 ya tanpa berlama-lama kita insert card kita masukkan pinnya ya dan hasilnya juga sama zonk belum ada pencairan jadi disini saldo yang masih diangka 6.017 rupiah ya nah memang untuk saat ini yang dicairkan itu masih PKH saja ya temen-temen ku semua untuk BPNT nya belum ada pencairan jadi untuk temen-temen ku semua dimohon bersabar selalu ya yang selalu menunggu pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNT dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh